Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Begitu besar perhatian dan kecintaan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam terhadap umatnya. Sehingga beliau menyimpan doa mustajabnya untuk dipergunakan pada hari kiamat untuk menyelamatkan umatnya dari siksa neraka jahannam. Apakah doa mustajab Nabi Muhammad tersebut? Dan siapakah yang berhak menerima doa dan pertolongan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam tersebut? Tonton sampai akhir, agar tidak sesat. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sahabat beriman. Tadkala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihi salam angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di Padang Mahsyar. Rasulullah salallahu alaihi wasalam justru menjadi satu-satunya Nabi yang mampu memenuhinya. Bahkan, ketika sudah berada di dalam surga sekalipun, beliau masih sibuk memikirkan umatnya. Bahkan terus memohon kepada Allah, agar bisa menolong mereka, termasuk mereka yang sudah berada dalam siksa bara jahannam. Demikian seperti yang digambarkan dalam hadis Rasulullah salallahu alaihi wasalam berikut ini, pada hari kiamat, orang-orang mukmin datang menemui Adam alaihi salam dan berkata, Allah telah memerintah para malaikat bersujud kepadamu, maka mintalah kepada Allah syafaat untuk kami. Namun, Adam meminta kami, orang-orang mukmin, beranjak dari tempat kami seraya berkata, di sini aku tak bisa memenuhi permintaan kalian. Maka pergilah kepada Nuh. Namun, Nabi Nuh alaihi salam juga memberi jawaban yang sama, di sini aku tak mampu memenuhi permintaan kalian. Orang-orang mukmin tetap bertahan di sana, hingga diperintahkan menemui Halilullah Ibrahim alaihi salam. Mereka lalu menemuinya, namun Ibrahim menjawab, di sini kami pun tak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka datanglah kepada Nabi Isa alaihi salam, sebab ia adalah roh dan kalimat Allah. Mereka lalu menemui Nabi Isa, namun ia berkata, di sini aku tidak mampu memenuhi permintaan kalian. Maka, datanglah kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi salam, sebab ia telah diampuni dosanya, baik dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang. H.R. Fuzzaimah. Namun hal itu bukan sesuatu yang kebetulan, karena Rasulullah salallahu alaihi salam, memang Rasul yang memiliki perhatian besar terhadap keselamatan umatnya. Bahkan, tatkala diberi pilihan oleh Allah, antara memilih separuh umatnya masuk surga dengan syafaat, maka Rasulullah salallahu alaihi salam memilih syafaat. Sebab, cakupan syafaat lebih luas, dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Demikian seperti yang diungkapkan dalam salah satu hadisnya, di mana beliau bersabda. Apakah kalian tahu, apa yang dipilihkan Tuhanku malam ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau melanjutkan, Sesungguhnya dia memberi pilihan kepadaku, antara separuh umatku masuk surga, dengan syafaat, maka aku memilih syafaat, HR Atta Brani. Bahkan, tiket doa mustajab Rasulullah dipersiapkan, untuk mensyafaati umatnya di akhirat. Padahal, doa mustajab nabi-nabi yang lain sudah dipergunakan sewaktu di dunia, sebagaimana dalam hadis berikut, artinya, setiap nabi memiliki doa mustajab yang dapat dipergunakannya. Namun, aku ingin menyimpan doa, mustajabku untuk memberi syafaat kepada umatku di akhirat, HR Al-Bukhari. Pertanyaannya, siapakah umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya? Pertanyaan ini penting dijawab, agar kita bersungguh-sungguh pada saat ini memperjuangkan tercapainya, syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Secara umum, syarat utama mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ada tiga, yang pertama adalah, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Hal itu seperti yang dijelaskan di dalam sabdanya, artinya, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun, HR Abu Dawud. Syarat yang kedua adalah, meninggal dalam keadaan membawa keimanan walaupun hanya, sebesar biji sawi. Hal itu seperti yang digambarkan dalam hadisnya, artinya, aku mengundi pintu surga. Tiba-tiba dibukakan satu pintu dari emas, dan lengkungnya dari perak. Kemudian aku disambut oleh cahaya yang agung. Aku pun langsung bersujud, seraya menyampaikan pujian kepada Allah, dengan pujian yang belum pernah disampaikan seorangpun sebelumku. Disampaikanlah kepadaku, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya engkau akan diberi. Berkatalah, niscaya engkau akan didengar. Meminta syafaatlah, niscaya engkau akan diberi syafaat. Aku pun berkata, umatku, lantas dijawab, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya, ada keimanan walau seberat biji gandum. Aku pun bersujud kedua kalinya, dan menyampaikan pujian yang sama, dan disampaikan lagi kepadaku, jawaban yang sama. Lalu terus memohon lagi, umatku, disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang dalam hatinya ada keimanan, walaupun sekecil biji sawi. Syarat yang ketiga adalah, pernah mengucap kalimah ta'ibah, atau kalimah la'ilaha illallah, dengan ikhlas, sebagaimana yang disampaikan dalam lanjutan hadis di atas, artinya, aku bersujud ketiga kalinya, dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku, lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap, la'ilaha illallah, dengan ikhlas, HR Abu Yala. Sahabat beriman, begitulah Rasulullah SAW menggunakan doa mustajabnya di akhirat kelak, dan sungguh beliau nabi yang paling sibuk di akhirat, dan sangat peduli akan keselamatan umatnya. Beliau rela menyimpan doa terbaiknya, demi bisa menolong umat dari prahara akhirat. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan dan syafaat beliau kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Sahabat beriman, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar channel ini dapat berkembang dan selalu menyiarkan da'wah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.